Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bertemu lagi di channel wawan hitam, hari ini kita akan ngupert menganalisa dan mendesain clock digital, wah ini menyalurkan hobi langkah pertama, mempelajari tentang proses pengisian dan pengosongan kapasitor, ini saya lakukan cepat saja seperti ini guys, ini adalah baterai 12 volt dan ground lalu saya butuh jaguar jaguar ini ditekan dengan menggunakan spasi, nah ini saya tekan spasinya, dia bisa atas bawah lalu R saya hukumkan R, lalu saya hukumkan dengan C oke, ini kapasitor nah, oke saya hukumkan ke sini nah, pada proses awal nanti jika saya mulai dari sini tentu saja ini rangkaian terbuka dan ini di titik ini akan 0 volt karena ini rangkaian terbuka, di sini tetap 12 volt nah pada saat nanti saya aktifkan begini maka proses arus mengalir untuk pertama kali nah, proses kapasitor proses pengisian, ini adalah proses pengisian kapasitor nanti kita lihat responnya bagaimana di sini, tegangan di sini bagaimana nanti kita lihat di osiloskop, ini osiloskopnya sengaja saya keluarkan duluan dari sini, karena memang komputer saya agak lambat untuk mengeluarkan osiloskop ini nah, nanti setelah ini proses sudah mencapai tegangan puncak sama 12 volt itu saya akan kebalikan seperti ini, maka muatan tidak kemana-mana, karena ini rangkaian terbuka nah, karena itu ini akan saya sambung jadi ini alasan penyambungan ke bawah untuk proses belajar muatan akan keluar dan menjadi arus di sini oke, jadi nanti ini adalah proses pengosongan oke, sekarang kita akan menghubungkan ini, osiloskop ini adalah ground channel 1 ini adalah ground channel 2 nah, osiloskop ini ternyata memiliki 2 input wah, ini pas nggak bagus ya, tapi biarin aja ini adalah channel A channel A akan saya kasihkan input 12 volt terus menerus sebagai batasan nilai puncak, dan ini adalah channel B channel B berarti keluaran jadi nanti ketika pada posisi seperti ini apa yang terjadi di sinyal ini akan dibaca oleh akan diukur oleh osiloskop ini saya bikin warna merah agar beda nah, oke osiloskop itu dengan multimeter sama sama, sama-sama bisa mengukur tegangan tetapi di sini akan terlihat sinyal karena pengukurannya itu ditampilkan dalam 2 variable yaitu waktu dan tegangan di atas ini tegangan ini adalah waktu nah kota-kota ini atau disebut dengan division time-based ini berarti arah horizontal ini 1 second per division berarti dari titik ini ke ini 1 second, 1 second, 1 second, 1 second ini bisa kita ubah ini tidak, kita mengubah ini tidak mengubah data jadi mengubah tampilan saja biar, nah ini 0,1 second per div jadi sekarang ini jadi 0,1 second kita kembalikan dulu ke 1 second biar tampilannya hebat ya nantinya nah channel A ini ada 5 volt per division pada Y position 0 Y position 0 artinya disini data 0 nya disini 5 volt per div berarti ke atas ini ke sini 5 volt ini ke sini 5 volt 5 volt berarti ini 15 volt gitu yang channel B sama ya Y position 0 jadi sama-sama di 0 ini nanti kalau kita turunkan ini nanti referensinya bisa turun nanti kalau sudah ada data nanti kita bisa coba oke kita akan mulai kita coba lagi ini dulu 1 mikrofarad oke kita coba 1 mikrofarad dulu deh saya nyalakan lihat ada 2 data ini adalah data merah eh data hitam 12 volt lihat 5 5 2 ini 2 volt berarti 12 dan hitam eh merah ini ini 0 karena dia rangkaian terbuka ya masih ya bagi 12 volt gak ada arus kesana jadi masih muatannya juga masih belum terkombinasi ini masih kosong gitu ya bahasanya masih kosong nah oke jika saya mulai aktifkan atau saklar saya tekan ke atas lihat nah itu seperti itu tekan ke bawah pengosongan seperti itu oke saya matikan dulu untuk kita analisa nah ternyata ketika dinyalakan lihat 1 kohm 1 mikrofarad ini kecil ya kapasitansinya kecil sekali kapasitor dan kapasitansi 1 mikrofarad kita bisa zoom untuk menganalisa lihat tampilan 1 second gak terlihat apa-apa kalau kita lihat lebih dekat lagi tampil saya bikin 0,5 coba ya kelihatan apa ini data yang tadi kita cari dulu nah ini nah itu nah ini wah ini kecil sekali ternyata jadi waktu pengisiannya kecil sekali kita bisa seret ini ini ya ini ya 12 pole yang atas 0 pole yang bawah oke lalu yang ini ini 12-12 ya tentunya ya ya sopia aja ini ini ya 12 atas dan 9 eh 11,9 ini mendekati 12 lah dan waktunya 14,7 milisecond ini waktu naiknya ini 14 milisecond 14,7 milisecond wow ternyata electronic book bank asik juga untuk menganalisa rangkaian dengan sinyal ini kita cari yang proses pengosongan muatan kapasitor nah ini dia ini saya cari disini tadi kita cari dulu titiknya nah ini 12-12 berarti bagian merah pas bagian yang bawah segini ya nanti bisa kita kecilkan lagi kalau mau nah ini ini sesuai mau ketelitian mau berapa kita ini sangat kecil sekali nah ini 14 milisecond menjadi 5,6 milivolt kecil sekali udah nah ini adalah proses pengosongan muatan oke kita lanjut untuk mengetahui atau menganalisa bagaimana kalau kapasitasnya kita tambah ini kita tambah 100 mikrofarad 100 mikrofarad harusnya 10 tapi saya bikin 100 karena waktu ya berarti kan ini kenapa begini karena tampilannya per 0,05 second karena itu ini harus dinaikkan menjadi 1 second per data nya sih utuh ya sama tidak ada yang mengubah data cuma tampilannya aja saya aktifkan nah nah ini dia terus ini prosesnya terus saya turunkan nah ini dia nah jadi ketika saya naikkan proses pengisian ketika saya turunkan proses pengosongan kita analisa seperti tadi tadi sekitar 14 milivolt eh 14 milisecond nah ini dia ini karena tampilannya saya bikin 0,1 second sekarang disini sampai sini 0,1 second seperti terzoom nah ini nah pas ya 12 volt atas dan 0 volt bawah lalu ini nah ini 12 volt atas dan yang bawah yang merah itu sebenarnya angkanya 11,9 tapi menurut saya ini sudah oke sudah mendekati ke angka 12 volt lah dan itu waktunya dari sini ke sini itu 544 sekian ya koma sekian milisecond berarti kan nih 544 milisecond tadi 14 milisecond jadi ditambah kapasitansi menjadi 100 mikro farad ternyata waktu menjadi segini guys 500 nah kita bisa lebih teliti lagi mengenalisa ini silahkan nanti bisa di coba sendiri nih kita lanjut dulu nah berarti penambahan kapasitansi ternyata memakan apa menambah waktu pengisian dan pengosongan bagaimana dengan ini nah ini ini saya tambah 10 mikro nah 10 kilo ohm oke jangan lupa ini bikin 1 volt biar gak bingung oke nyala apa saya aktifkan ke atas lihat uh ping lama lagi ini pengisian kebawah pengosongan arus mengalir dari kapasitor keluar menuju ground oke oke sekarang saya berubah dulu ke 1 kilo ini ini saya ubah ke nah ini adalah proses pengisian pengosongan ya jadi ke seribu ya seribu seribu mikro varat oke lihat ini dan lihat wuuu ini 1 kilo seribu mikro varat lihat ini adalah transient voltage nah kita akan coba membuat sebuah rangkaian ini adalah rangkaian pertama yang kita analisa sekarang saya akan memanfaatkan proses ini pengisian pengosongan ini dengan menambah ini nah ini ya menambah ini saya ambil dari sini aja deh agak lama gak apa-apa ya nah 1 kilo seperti ini oke ini ini adalah IC 7414 ini adalah node gate tipenya picu semit ada apa namanya fitur untuk mempertajam bentuk keluaran nah itu bahasa paling sederhananya ya kalau diterangkan rumit sekali masalahnya ini nah oke ini kita bikin paling rendah tadi kan percobaan pertama 1 mikro varat nah ini nah sekarang ini saya keluarkan di sini ini detak yang akan kita desain oke kita aktifkan langsung ya seperti ini nah kalau mulai data semacam ini matikan ini artinya perlu zoom nah gitu karena ini 1 second padahal tadi itu kita dapat apa pemahaman bahwa 1 kilo 1 mikro itu sekitar 11 14 milisecond karena itu ini kita bikin lihat lihat data saya ini nah ini 5 milisecond lihat ini 5 milisecond satu kotaknya nah ini 2 milisecond perhatikan ini 2 milisecond ini saya lupa ini lupa ini nggak di warna merah ya warna itu udah kita aktifkan ulang ya nah ini duk nah ini dia kita dapat jadi yang hitam sekarang seperti data pengisian yang saklar atas pengisian saklar bawah pengosongan terus menerus jadi semacam itu dan ini keluarannya jadi seperti detak digital ini 5 volt ini ya pas 5 volt satu kotak dan ini 0 volt terdetak nah frekuensinya berapa detak ini nah ini menarik ini frekuensinya ternyata lihat ini bisa kita cari di sini nah ini akurasian saja ya satu waktunya waktu yang dibutuhkan adalah 1,2 milisecond wow nanti tinggal dibalik aja ya frekuensi adalah seperti ini periodenya satu gelombangnya adalah 1,2 milisecond kalau dia 1 milisecond nanti kita dapatkan seperti berarti berapa itu 1 per 1 10 pangkat minus 3 ke atas 1000 1000 1000 1000 sekitar 1000 hertz kalau dia 1 milisecond itu kita dapatkan clock ini nah berarti kalau kita mainkan ini berarti kan kita mainkan ini seperti yang tadi itu 1000 microparat nah berarti kan ini baru ini 1 milisecond saya kembalikan ke 1 second nah ini dia datanya ini stop nah kita dapatkan data yang menarik pertama ternyata clock itu rapi ini di detak kedua detak pertama besar jadi nanti kita kalau mau bersen kita harus hati-hati dengan data ini karena data bagus itu setelah melewat data ini kita dapatkan data frekuensinya dengan cara nah dipaskan dalam satu gelombang kalau saya biasanya enaknya gini aja nah ini menjadi 800 milisecond nah seperti ini 800 milisecond oke kita sebenarnya bisa main-main nih pakai lampu indikator nanti ini pakai lampu led juga bisa langsung pakai lampu led bentar ini karena durasi jadi saya coba pakai ini saja ini kita aktifkan lihat nah itu dia klik nyala 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 jadi ketika merah ke atas itu dia nyala bawah mati prosesnya ketika ini ada logic 1 maka proses pengisian proses pengisian berarti dari sini ini saya matikan dulu proses pengisian berarti dari sini gitu sampai pada level dia dikatakan logic ini kalau 1 berarti ini 0 berarti kan ini adalah node gerbang node ini jadi 1 ini 0 jadi kalau ini 1 kesana ini proses pengisian ini proses pengisian nah ketika proses pengisian pada level tertentu nah ini Jusmit yang saya tadi katakan menegaskan gelombangnya jadi tegas seperti ini maka dia akan project 1 yang awalnya 0 jadi 1 disini akan 0 prosesnya pengosongan ya proses pengosongan begitu terus sebaliknya sehingga terjadi proses seperti ini kalau kita ingin membuat bagus ya club clip gitu ya nah ini waktunya lama lihat waktunya jadi lama duk nah ini mati ya jadi sangat lama nah ini nyala nyala oke itu guys clock dan disini ini ini adalah 7414 IC nya sudah lewat guys ada nggak nah ini Hexa Inverter Schmidt nah ini nanti kapan-kapan kalau memungkinkan waktunya akan saya desainkan yang barang jadinya ini guys dari IC nya 7414 ini murah di Semarang 3000 sampai 5000 harganya oke ternyata bermain-main mengenal rangkaian sangat menyenangkan hehehe dan kita telah berhasil membuat detak atau clock digital dan ini nanti bisa diumpan di rangkaian digital kita tergantung kita mau berapa frekuensi yang akan kita buat maka disini bisa kita mainkan R sama C nya pakai oceloskop enggak usah beli mahal-mahal pakai oceloskop dari Anthony Bookbank juga bisa menyenangkan sekali ini software karena itu saya apa seneng sekali share video-video dengan Anthony Bookbank semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe biar tidak ketinggalan video-video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao